Intro Mamanya Anissa boleh bergabung bersama kita disini Ayo mamah Alhamdulillah Mungkin anda takjub Anissa sekecil ini usia 8 tahun Sudah hafal 30 juz Al-Quran Ingin rasanya mengetahui apa rahasianya Bagaimana ceritanya Sebelum kita ngobrol dengan mamanya dari Anissa Kita lihat dulu tayangan berikut ini Saya Nahdadur Uliya Ibunda dari Anissa Azahra Anissa di mata saya adalah anaknya yang manja Dan keinginan tahuannya kuat Anissa sejak kecilnya memang Sejak dia mulai belajar berbicara Dia sudah kita perkenalkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran Di rumah itu diperdengarkan murotal-murotal Ketika dia mulai bisa berbicara Kita ajarkan huruf hijayah Sampai akhirnya di usia 2 tahun 8 bulan Dia sudah bisa membaca Al-Quran Anissa tuh suka usil sama adiknya Suka bercengkerama sama adiknya Ngaji bersama-sama Anissa meskipun dia menghapal Al-Quran Hasil belajarnya sangat bagus di sekolah Dia mendapat juara 1 di kelasnya Pelan-pelan saya ajarkan dia ikhro Alhamdulillah 2 tahun 8 bulan itu sudah masuk Al-Quran Di 3 tahun 10 bulan dia khatam Tidak bisa dibayar dengan apapun ya gitu Kebahagiaan seorang ibu Anak Bisa membaca Al-Quran Itulah keluarga Anissa Mamanya Selalu tidak pernah mau menyembuhkan diri dengan kemampuan anaknya Dia sudah tahu Aduh tidak mau dilebih-lebihkan Berapa minggu yang lalu kita pernah ngobrol Yang mana tentang ini ya Kenapa Anissa bisa seperti ini Ternyata yang pertama rahasianya adalah ketika dikandungan Diperkenalkan Al-Quran Murotal terus menerus Mamanya membaca Al-Quran Diperdengarkan juga Al-Quran Ketika lahir Mama bercerita Walaupun masih bayi Diperlihatkan huruf-huruf hijaiyah Kata mamanya Seperti habis mandi dulu lihatin A Sudah seperti itu saja Kemudian Ba Ta Itu emang ya Huruf-huruf hijaiyah sehingga ketika Sang bayi tersebut Mulai membesar dan mulai bisa Mengucapkan kata-kata Huruf-huruf hijaiyah itulah Menjadi kata-kata pertamanya Dan tidak heran Usia 2 tahun 8 bulan Anissa sudah bisa membaca Al-Quran Ketika tayangan tadi disini langsung Subhanallah Mama menemukan metode itu dari mana ma? Saya coba-coba sendiri kan Kak Irfan Masalahnya kan saya Hanya berdua dulu Sama anak-anak Daripada bermain yang ini saya Saya kenalkan huruf hijaiyah Bapaknya bekerja Di rumah mama cuma dengan Sang jabang bayi Lambak-lambak laun Akhirnya Waktu dia bicara itu bisa Huruf hijaiyah Jadi gimana Ilmu ini bisa sampai Saya minta tolong betul sama Allah Subhanallah Itu dulu Pemilik ilmu Allah Jadi saya minta tolong sama Allah Dimana caranya anak ini bisa Dan saya gak pernah menyuruh anak saya menghafal Kak Irfan Jadi dia baca Al-Quran itu dituntun Satu ayat dulu Sampai dia hafal sama-sama satu ayat Satu ayat Bertambah usia bisa dua ayat Bertambah lagi bisa Kayak gitu Kak Irfan Saya gak pernah yang menyuruh dia seperti menghafal Rumus Kita aja gak menghafal kayak gitu Kita suruh anak Kita egois kan Kak Irfan Ya 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 Jadi kita sama-sama Saya pun belajar sekarang Kak Irfan sama-sama semua Luar biasa disini Kak Irfan Ya Allah Ya Allah Banyak ilmu disini Kak Irfan Ya Allah Luarga disini banyak Kak Irfan Jadi tidak pernah ada pemaksaan Sedikit demi sedikit Setiap ada kesulitan Minta kepada Allah Minta kepada Allah Ya Allah Terima kasih kepada orang tua saya Saya bersyukur kepada Allah yang pertama Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya Kepada guru-guru saya Kalo bukan karena mereka Gak akan mungkin ada rasa Rasa yang begitu untuk anak-anak kami Kami ajarkan dari kecil Kak Irfan Ya ya Anissa bilang makasih ke mama disini Bilang makasih Anissa tidak hanya hafal tiga perucus Tadi guru di sekolahnya pun menyebutkan Dia juga ranking satu Anissa pun dengan berbagai macam kegiatannya Tidak kehilangan masa anak-anak Saya dulu mengajarkan anak-anak Di waktu terbaik anak-anak Maksudnya tuh Dia sudah bangun tidur kuas Makan Dari situlah saya ngajarkan Anak-anak Biasanya mempaca Al-Quran jam berapa? Gitu ya gak tentu Waktu terbaiknya dia fresh Setiap hari pun beda-beda Pokoknya ketika fresh moodnya bagus Baru kita belajar Iya bener Subhanallah ya Isi koma Tekun Tidak memaksakan kehendak Berdoa Ketika ada kesulitan Air mata yang menetes dari bunda Adalah air mata kebahagiaan Bahagia itu dari perjuangan Tidak mungkin bahagia Orang yang hidupnya bersenang-senang Allah sediakan surga Bagi mereka yang berjuang Orang yang bersenang-senang di dunia Tidak akan pernah mau masuk surga Dia akan menghindar di surga Karena dia sudah merasa kesenangan di dunia Surga Bagi mereka yang berjuang Mengapa kita bahagia Berbuka puasa Inilah yang kata Rasulullah SAW Bagi seorang yang berpuasa Dua kebahagiaan Farhatul indal iftar Wa farhatul indal iqai rabbi Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa Setelah menahan dari fajar sampai marib Yang kedua Kebahagiaan ketika Bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita sedang berjuang Ingin ketemu Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua Dikuatkan untuk Mencapai kebahagiaan itu Dalam umur seperti ini Saya tidak mampu seperti Ananda Hafalan saya belum sampai 30 jus Betapa inginnya saya mengulang Masa muda saya Sehingga saya bisa seperti Ananda Anissa Hafal 30 jus Maka pesan saya kepada Ananda sekalian Yang masih muda-muda Jangan sia-siakan umur kita Sia-siakan umur kita Umur itu tidak bisa kembali Kita yang sudah usia Tua Kita merasakan Seandainya dulu kami menghafal Quran 30 jus Seandainya dulu kami menghafalkan hadis Bukhari wa muslim Seandainya dulu kami mempelajari Menghafal kitab fitab fikih Ini saya mungkin Allah mengangkat derajat kami Tapi jadilah kami seperti ini Karena waktu yang kami sia-siakan dulu Jangan kalian mengulangi penyesalan kami Karena penyesalan terbesar Adalah ketika kita sudah tua Dan nanti apalagi Kalau kita sudah menghadap Allah Kita lebih menyesal lagi Maka mari Manfaatkan umur kita Waktu kita Sebelum kita menyesal Melihat sosok Anissa Membuat kita berkaca diri Usia 2 tahun 8 bulan Sudah bisa apa kita Usia 6 tahun Sudah hafa berapa surat kita Dan sekarang Sudah berapa usia kita Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Pencipta kita Apa yang akan kita bawa ketika kita menghadapnya Anissa dan keluarga Bisa Insya Allah Kita dan keluarga kita pun Bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa